Halo Teknolovers, jumpa lagi! Kemajuan teknologi semakin berdampak dengan kemunculan senjata yang modern super canggih yang diproduksi oleh suatu negara. Hal ini tentu menjadi salah satu alasan terjadinya perang antar negara yang memiliki konflik pribadi. Setiap negara selalu berupaya meningkatkan kehebatannya dari segi militer untuk mewanti-wanti terjadinya perang antar negara di kemudian hari. Namun, hingga kini negara yang berada di posisi teratas sebagai negara paling kuat masih diisi oleh Amerika Serikat. Mengapa demikian? Yuk simak ulasan kami ini alasan kenapa pasukan militer Amerika ditakuti di dunia. Namun, sebelum melanjutkan video ini, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar tak ketinggalan info menarik terbaru setiap hari di channel Teknologi Populer. Salah satu alasan kenapa militer Amerika Serikat begitu ditakuti adalah karena jumlah tentaranya. Tahu sendiri kan? Meski di tahun 2020, Amerika Serikat berada di posisi ketiga terpadat penduduknya di dunia setelah China dan India. Namun, masalah kekuatan militer justru berada di posisi pertama dan menjadi yang terbaik saat ini. Amerika Serikat memiliki banyak sekali personil tentara. Sebab pada prinsip, semakin banyak jumlah tentara di sebuah negara, maka semakin kuat pula negara tersebut dalam mempertahankan kedaulatan. Seperti itulah yang dilakukan oleh Amerika Serikat dengan terus menambah personilnya untuk menjaga negara yang mereka cintai. Menurut data Global Firepower, di tahun 2015, jumlah tentara aktif di negara ini adalah sekitar 1,4 juta personil dan menjadi yang terbanyak kedua di dunia setelah Tiongkok. Bahkan nih ya, kemungkinan jumlah ini akan bertambah cukup banyak hingga tahun ini. Selain itu, Amerika juga memiliki personil cadangan sekitar 1,1 juta personil. Nah, di dalam banyaknya jumlah tentara tersebut, ternyata ada banyak sekali anggota Navy SEAL yang merupakan pasukan elit paling mematikan di dunia, serta Delta Force yang juga mempunyai kemampuan sangar dan mematikan. Tak heran jika militer Amerika Serikat disebut sebagai yang paling gila di dunia. Kekuatan Angkatan Darat Apa jadinya jika jumlah tentara Amerika Serikat digabung dengan banyaknya peralatan militer yang mereka miliki? Sudah jelas akan menjadi semakin mematikan dong ya? Bisa dibilang, Amerika Serikat memang merupakan salah satu negara dengan jumlah alutsista darat paling banyak di dunia, apalagi negara ini adalah pionernya alutsista militer modern dunia hingga kini. Terbukti dengan jumlah tank mereka yang mencapai angka 8.848 buah dan menjadi negara nomor tiga dengan tank terbanyak di dunia. Tak hanya itu, mereka juga memiliki kendaraan lapis baja yang super canggih, berjumlah 41.063 buah dan menjadi paling banyak di dunia. Selain itu, mereka juga memiliki 41.065 kendaraan tempur berperisai, serta sekitar 1.331 peluncur roket. selamat menikmati. 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 bahkan sudah menggunakannya sejak zaman dahulu. Tahu sendiri kan, nuklir adalah hal yang paling ditakuti di dunia sebab keberadaan benda ini akan memaksa negara-negara di dunia berpikir sangat keras jika ingin menyerang Amerika Serikat yang memiliki nuklir sekitar 10 ribuan. Nah, logikanya tuh gini, jika ada negara yang ingin melawan Amerika, artinya mereka sudah siap mengambil resiko besar dan itu pertanda negara di belahan bumi manapun, mau tak mau, harus bersiap menyambut perang dunia yang akan memicu kehancuran dunia tentunya. Anggaran Nah, ini nih, perlu juga kamu ketahui kalau dari semua kehebatan militer Amerika tak bisa dibungkiri jika seluruhnya disuplai dengan anggaran pertahanan negara. Dari sekian banyak alutsista yang dimiliki, Amerika berhasil menjadi negara paling banyak mengeluarkan anggaran kemiliteran di dunia, di mana tercatat hingga akhir 2019 lalu, jumlahnya mencapai sekitar 716 miliar USD yang jika dikonferasikan, yaitu mencapai lebih dari 9 kuadrilion rupiah. Itulah tadi alasan kenapa pasukan militer Amerika ditakuti di dunia. Dengan alasan-alasan kuat tersebut, sangat wajar jika Amerika Serikat menjadi negara paling ditakuti di dunia. Bahkan, bisa menjadi acon bagi negara lain untuk mencontoh kerja keras mereka sehingga mampu menjadikan militernya sebagai militer terkuat dan mematikan di muka bumi. Gimana menurut kamu? Tuliskan di bawah ya. Oke deh, teknolover, seperti biasa, sebelum video berakhir, jangan lupa like and share video ini agar semakin banyak orang yang mendapat info teknologi terupdate masa kini. Terima kasih juga karena selalu setia menonton video-video kami dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax